Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin Ustadz, ketika sebuah pasangan suami istri yang saling menyayangi tapi menyadari ada masalah dalam kehidupan intim mereka Maaf sama-sama tidak saling berhasrat lagi satu sama lain Bolehkah hal ini dibiarkan atau haruskah mereka mencari solusi ke pihak lain Bila boleh bagaimana syarat dan kriteria pihak yang diminta solusi Seperti yang telah kita sampaikan Bahwasannya setiap manusia itu memang dia diciptakan memiliki syahwat Dan syahwat itu akan bisa terkontrol ketika adanya hubungan suami dan istri Ya dan itu adalah ibadah Ya dengannya juga akan datang keturunan di dalam rumah tangganya Maka seperti yang saya sebutkan tadi Kalau seandainya memang itu memberikan mutorot bagi si laki-laki dan bagi si perempuan Maka wajib bagi dia untuk mencari solusinya Wajib Tapi kalau seandainya itu tidak memutorotkan bagi laki-laki dan tidak memutorotkan bagi perempuan Karena memang terkadang orang syahwatnya kan macam-macam ya Ada mohon maaf lah ya Ada yang apa ya Syahwatnya tinggi Yang mungkin harus Gimana ya saya bicaranya Ya hal perkara itu mungkin harus sering-sering dia lakukan Ada orang mungkin ya Gak perlu sering-sering gitu ya Jadi mungkin orang gak berbeda-beda tergantung dengan kesibukannya Tetapi ketika tidak sama sekali Ya dan terlebih fitnah itu begitu besar Di luar rumahnya Atau bahkan juga dalam rumahnya sendiri Ya maka dia harus segera mencari solusi Apa sekarang masalahnya Ya masalahnya A, masalahnya B, masalah C harus dia petakan Ya ketika masa A Apa ya kita mau bicara ya Mungkin saya tidak pantas Atau mungkin saya tidak terlalu berani Untuk berbicara hal yang lebih mendetel ya Cuman intinya ada babnya sendiri-sendiri Sekarang masalahnya apa ini Oh masalahnya ini ya sudah Mungkin jalurnya kesini Oh masalah ini mungkin jalurnya kesini Masalah ini jalurnya kesini Cuman harus diselesaikan Ya jangan dibiarkan begitu saja Ya karena itu salah satu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala Halalkan kepada manusia Dan di dalamnya ada manfaat yang sangat besar Dan di antara manfaat yang disebutkan oleh Ibn Luqayyim Rahimahullah Adanya hubungan badan yang halal Itu akan menenangkan hati Ya kita orang yang sudah menikah pasti mengalami ya Seseorang yang setelah dia melakukan hubungan badan Dia mulai dengan baca doa Sesuatu yang mungkin penat di kepala Stress misalnya Tapi setelah dia melakukan perkara yang dihalalkan oleh Allah Lapang danannya gitu Lapang danannya Lapang ya Dan itu disebutkan oleh Ibn Luqayyim Rahimahullah Jadi ya belum lagi kita berbicara di sisi kesehatan Yang mana money itu memang harus dikeluarkan Ya dikhawatirkan nanti akan menjadi hal yang menjadi mudorot Jadi tidak perlu untuk tabu seseorang untuk bertanya Saya punya masalah dengan ranjang saya Apa misalnya Ya mungkin masalah laki-laki edukasi dini Sehingga dia tidak punya hasrat Untuk mengubungan badan Karena tidak mendapatkan kenikmatan Dia tidak perlu untuk malu dengan hal yang seperti ini Ya tidak perlu juga dong dia tulis di status WA Saya edukasi dini loh Apa sih obatnya Ya tidak perlu Mungkin dia tanya kepada orang Dia berusaha untuk bertanya Ya siapa yang mungkin dia bisa memberikan informasi Ya mungkin dia bahasakan dulu bahasa yang umum-umum Ya nanti dia lebih mengkerucut Ya jangan dibiarkan begitu saja Diselesaikan masalahnya Taibu Allah